Halo para youtuber-youtuber gagal, youtuber pemula yang belum berhasil juga Sama seperti saya ya, gagal selalu Kali ini saya akan membuktikan tutorial dari Jalan Sugik Yaitu cara agar video kita direkomendasikan oleh youtube katanya guys Yoi ini dia videonya guys yang saya akan praktekan Si trik-triknya dari youtuber panutan si Jalan Sugik tersebut ya Sudah ditonton 75 ribu kali Oke, jadi kata si Jalan Sugik Langsung aja ya Kata Jalan Sugik itu Kalau pengen video kita direkomendasikan oleh youtube Maka yang pertama itu harus Apa coba? Harus membuat thumbnail yang menarik Sip Empat video terakhir saya udah saya bikin Apa namanya? Thumbnailnya itu menarik sekali Karena saya Thumbnailnya itu Menggunakan Menggunakan Thumbnail-thumbnail dari Video Ataupun channel-channel yang udah besar gitu loh Contoh ini Jalan Sugik nih Thumbnailnya saya pakai Saya edit gitu loh Biar apa? Biar menarik katanya Biar menarik Tapi jangan clickbait Eh sorry Apa? Jangan misleading katanya Nggak tahu itu maksudnya apa Kayaknya jangan Contoh Kita Membahas youtube Tapi thumbnailnya cewek seksi Terus Apa namanya Yang mengundang hasrat Mungkin seperti itulah Intinya Nggak 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 nyambung gitu loh Video Video nya A Thumbnailnya B Mungkin itu Kalau ini sih Kayaknya Saya udah nyambung nih Ya kan? Karena saya membuktikan Cara dari Jalan Sugik Biar Apa namanya Video kita direkomendasikan Youtube Begitu Ya kan? Nanti saya bikin Thumbnailnya seperti itulah Bikin Thumbnail dari Si Jalan Sugik tersebut Terus Yang kedua Apa? Coba Dan yang kedua Kata Master Jalan Sugik Bahwa Kita harus membuat Spesifikasi Tema channel Atau Bisa disebut Channel Kita ini Harus satu tema Ya guys Harus spesifik Gitu loh Biar Si algoritma youtube Membacanya Atau Merekomendasikannya Gitu Nggak Campur aduk Katanya guys Jadi Merekomendasikan Ke penonton-penonton Yang tepat Seperti itu Menurut Mas-mas Jalan Sugik Ya guys Tapi di channel saya Emang Belum Satu tema Guys Saya sadari Jadi mungkin itu Salah satu faktornya Ya Oke Saya akan Istiqomah Saya akan Konsisten Pokoknya Satu tema Yang spesifik Guys Dari mulai saat ini Saya akan membahas Tutor-tutor Youtube Biar banyak penonton Untuk pemula Seperti itu Terus Terus Yang ketiga Menurut Mas-mas Jalan Sugik Biar Direkomendasikan Youtube itu Yang ketiga Adanya Momentum Katanya Momentum Video kita itu Direkomendasikan Saya kurang Saya kurang paham Maksudnya Mungkin Katanya sih Kita harus sabar Kalau channel kita Masih Kecil Belum besar Belum banyak penonton Kita harus sabar Menunggu momentum Tersebut Karena Si Algoritma Youtube itu Berproses Katanya Dan Merekomenasikannya Itu Sesuai dengan Performa Youtube kita Performa Youtube kita itu Bisa Dioptimalisasi Dengan SEO Katanya Dan Dari Ada di statistik Di Youtube studio Katanya guys Kalau saya sih Emang Belum bagus sih Statistiknya Jadi males Buka statistiknya Nanti aja Kalau udah Bener-bener terbukti Saya buktikan Saya akan Upload Bukti Dari performa Apa namanya Channel saya Gitu loh Dan terus Yang keempat Itu Kita harus Meningkatkan Apa namanya Retensi penonton Berfokus pada Kepuasan Katanya Jadi si penonton Itu betah Berada di channel Kita Nonton video Kita Tapi Ujung-ujungnya Mas Jalan Sugik Malah Apa namanya Malah Iklan Guys Mas Kan saya ini Belum dapet Duit Iklan yang Mas Itu Apa namanya Iklan Mas itu Kan bayar ya Tapi gak tau sih Saya gak nonton Karena udah males ya Iklan Ujung-ujungnya Pasti bayar Mas Saya belum Dapet Saya belum Dimonetisasi Itu kan Kalau kurang Duit Begini Belibet Mas Please lah Mas Itu iklan Mas Aku gak punya Uang mas Gimana mas Caranya mas Yang efektif mas Saya gak Punya uang ini mas Please Saya ini pemula Gak ada duit Saya bikin youtube itu Biar punya uang mas Modalnya Ya modal Gini aja modal bacot saya mas Tolong lah Ya Lain kali Saya akan nonton lagi Video yang lain mas Yang Apa namanya Tanpa modal mas Mungkin itu aja ya Saya udah Apa namanya Udah terlanjur Males lihat Iklan mas Karena saya gak punya duit Tanpa Apa namanya Tanpa rasa Tanpa mengurangi rasa hormat mas Terima kasih telah Telah Membuat konten tersebut Telah memberikan pencerahan Kepada saya Sedikitnya Sangat bermanfaat sekali Terima kasih Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Buat kalian Pemula-pemula Yang masih gagal Respect Jangan Jangan patah semangat Guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih